Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rejekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Terkini kasus Subang, ternyata Yosef sempat didatangi polisi dan tanyakan tiga hal ini, akhirnya kasus Subang segera terkuak. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate, kalau sudah mari kita lanjut. Misteri pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tak kunjung terkuak. Lama tak terdengar perkembangannya, ternyata kepolisian masih terus berusaha mengejar pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tak hanya itu, diam-diam ternyata Yosef yang merupakan suami sekaligus ayah dari korban dan kembali didatangi pihak kepolisian. Yosef belum lama ini dimintai keterangan tambahan oleh anggota dari Polsek Jalan Cagat. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Sidik. Betul sekali, kalau tidak salah pertengahan bulan Januari tahun 2022 lalu Pak Yosef didatangi oleh petugas Polsek Jalan Cagat, ucap Fajar Sidik kuasa hukum Yosef di Subang, Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Fajar menjelaskan, kedatangan anggota Polsek Jalan Cagat kekediaman Yosef di Desa Tambakan, Kecamatan Jalan Cagat untuk menanyakan tiga hal. Tiga hal tersebut diantaranya Yosef ditanyakan terkait kunci rumah yang berada di belakang TKP, tangga yang berada di TKP, serta langit-langit atap rumah di TKP. Pak Yosef ditanya tiga pertanyaan oleh anggota Polsek Jalan Cagat, yang pertama kunci rumah yang di belakang, kedua terkait tangga, serta atap di TKP. Tapi itu tidak masuk dalam BAP, ya, hanya keterangan tambahan saja, katanya. Seperti diketahui, Yosef sendiri merupakan salah satu saksi kunci atas kematian dari Tuti serta Amalia. Jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil mewah di kediamannya yang berada di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagat, Kecamatan Jalan Cagat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Peristiwa nahas tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam. Akan tetapi, sudah berjalan setengah tahun lamanya kasus tersebut masih juga misteri. Pasalnya pelaku belum dapat diungkap oleh pihak kepolisian. Namun, baru-baru ini Polda Jabar optimistis bakal bisa mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang karena hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyidikan. Kabit Humas Polda Jabar Kombes Paul Ibrahim Tompo mengatakan, sejak awal pihaknya Intens dan Maraton untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut supaya bisa memberikan keadilan bagi korban dan pihak keluarga. Jadi namanya suatu kasus itu tidak akan mungkin bisa ditutupi selamanya, kita sangat optimistis dan berharap bisa diungkap segera. Intinya progres penyidikan berjalan intens, kita maraton dan betul-betul berusaha mengungkap kasus ini, ujarnya saat ditemui di Mapolres Cimahi, Senin, 21 Februari tahun 2022. Dalam melakukan penyidikan kasus tersebut pihaknya sudah memeriksa 106 saksi yang berasal dari kalangan masyarakat maupun pihak keluarga korban itu sendiri. Jumlah saksi yang diperiksa memang terus bertambah. Namun siapa saja saksi tersebut tak disebutkan secara pasti. Untuk proses penyidik sampai saat ini terus berjalan, tapi untuk materinya apat tidak kami publikasi, kata Ibrahim. Ibrahim mengatakan, ratusan saksi yang selama ini sudah diperiksa dalam kasus pembunuhan tersebut tentunya yang ada kaitannya dengan kasus ini. Untuk saksi ini macam-macam, dari berbagai kalangan yang mungkin ada kaitan dengan kasus ini, ucapnya. Sementara terkait hasil olah tempat kejadian perkara TKP alat bukti, dan petunjuk dalam kasus ini memang sudah ada, tetapi terkait hal tersebut belum bisa diekspos kepada publik karena masuk materi penyidikan. Seperti diketahui, korban dalam kasus pembunuhan ini yakni Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustikaratu alias Amel. Mayat ibu dan anak tersebut ditemukan bersimbah darah dalam bagasi mobil yang parkir di halaman rumahnya, Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada tanggal 8 Agustus tahun 2021 lalu. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UpInfo.